Satu, jadilah otentik. Baik milenial maupun gen Z sangat menghargai keaslian. Mereka mudah mengenali jika seseorang berpura-pura atau tidak tulus. Jadilah diri sendiri dan jangan mencoba mengesankan mereka dengan berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Tunjukkan kerentanan dan kejujuran, karena sifat ini membangun kepercayaan. Dua, berkomunikasi secara terbuka. Kedua generasi ini menghargai komunikasi yang terbuka dan jelas. Jangan takut untuk mengungkapkan pikiran dan perasaanmu. Ajaklah berdiskusi yang bermakna, mintalah pendapat mereka, dan terbukalah untuk membahas topik-topik sulit. Mereka menghargai kecerdasan emosional dan transparansi dalam hubungan. Tiga, hormati kemandirian mereka. Generasi ini dikenal karena kemandirian dan keinginan mereka untuk berkembang secara pribadi. Berikan ruang bagi mereka untuk mengejar minat dan ambisi mereka sendiri. Dukung mereka tetapi jangan terlalu mengekang atau mengendalikan. Mereka menghargai pasangan yang mendukung perjalanan pribadi mereka. Empat, manfaatkan teknologi. Milenial dan Gen Z adalah generasi yang terbiasa dengan teknologi, jadi tetap terhubung melalui teknologi itu penting. Baik itu dengan pesan teks, panggilan video, atau media sosial, kamu harus nyaman berkomunikasi secara digital. Namun, juga ingat pentingnya menyeimbangkan komunikasi online dengan pengalaman langsung. Lima, bersikap inklusif dan terbuka. Kedua generasi ini sangat inklusif dan menghargai keberagaman. Bersikaplah terbuka, hindari menghakimi, dan bersedialah untuk belajar dari perspektif mereka tentang isu-isu sosial, kesetaraan, dan lingkungan. Mereka menghargai pasangan yang peduli secara sosial dan berempati. Enam, prioritaskan pengalaman bersama. Kedua generasi ini lebih menghargai pengalaman daripada barang-barang material. Fokuslah pada menciptakan kenangan bersama, perjalanan, petualangan, atau bahkan aktivitas sederhana yang dapat mempererat hubungan. Pengalaman bersama memperkuat ikatan dan memperdalam hubungan. Kesimpulannya, jadilah otentik. Komunikasikan secara terbuka, hormati kemandirian mereka, manfaatkan teknologi, bersikap inklusif, dan prioritaskan pengalaman bersama. Ini akan menjadi dasar yang kuat untuk hubungan yang bermakna dengan milenial dan gen Z.